Kawan Kisevam fraksi kebangkitan bangsa DPRD Jember menyoroti alokasi anggaran untuk penanganan stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi di Jember yang tercatat terbanyak di Jawa Timur. Menurut anggota fraksi kebangkitan bangsa yang juga ketua DPRD Jember Itkon Shaoki, dalam pembahasan perdana KUAPPAS bersama Bupati dan tim anggaran selasa malam, FKB meminta Bupati memaparkan strategi dan alokasi anggaran untuk penanganan stunting AKI dan AKB di Jember sebab stunting AKI dan AKB di Jember tertinggi di Jawa Timur dan menjadi perhatian khusus Presiden. Bahkan Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa yang hadir saat pelantikan Bupati terpilih beberapa waktu lalu secara khusus berpesan agar Jember mampu menekan tingginya tiga kasus tersebut. Karena itulah FKB minta penjabaran alokasi anggaran, strategi, dan prosentase penurunan yang ditargetkan oleh Pemkap Jember. Ternyata dari penjelasan tim anggaran Pemkap akan diberikan tambahan anggaran ke masing-masing kecamatan senilai 3-4 miliar rupiah, bervariasi tergantung jumlah kasus. Nilai tersebut menurut Itkon memang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Pemkap juga akan memaksimalkan peran kuskesmas dan kader posyandu untuk sosialisasi dan melakukan pendampingan. Kepada masyarakat.